Halo teman-teman, gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan Aku Yoga di TVCTC Lama banget nih yang kita gak ketemu ya Semoga kalian semua tetap dalam kondisi yang baik Dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Mohon maaf nih teman-teman nih Sudah lama banget kita gak update video di channel kita Ya, kenapa? Ya, Alhamdulillah dikarenakan memang sudah mulai Teman-teman mulai untuk recruitment Nah, kita ya kekurangan SDM lah teman-teman Ya, kita harus rekrut teman-teman juga Kita mengurusin dokumen Schedule, untuk interview Nah, maka dari itu Kita mungkin 3-4 bulan-an kita tidak ada update Tidak ada sama sekali Tapi hari ini, Alhamdulillah kita sudah ada Kesempatan lagi Buat bisa mempersembahkan Tayangan-tayangan yang bermanfaat Seputar perhotelan Seputar knowledge di dunia kerja perhotelan dan kapal pesiar Gitu ya teman-teman Nah, gak usah lama-lama lagi nih teman-teman nih Langsung aja kita masuk ke dalam konsep kita hari ini Atau pembahasan kita hari ini Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Nah, yang akan kita bahas Pertama adalah tentang USB AIDS Kemudian, PPE Kemudian, garbage paration Teman-teman Sama, 3-bucket system Of course Tidak akan melepas ke 4 hal ini Dari yang namanya USB AIDS Teman-teman Itu teman-teman Nah, karena apa? Karena Kita sudah mulai rekrutmen nih Banyak teman-teman yang Baru-baru Junior-junior kita Yang baru Mau berangkat ke kapal Untuk pertama kalinya Itu masih Banyak yang bingung Tentang USB AIDS itu apa Kemudian, apa itu PPE Apa itu garbage paration Dan apa itu 3-bucket system Stay tune terus disini ya teman-teman Gak perlu panjang luar Kita mulai aja Let's check this out Oke teman-teman Terima kasih Masih stay tune terus Sama kita disini Di TV CTC Nah Balik kita bahas lagi Yang tadi Aku sudah jelaskan di depan Yang judul-judul besarnya Yang pertama itu USB AIDS teman-teman Nah, teman-teman Yang mau ke kapal Mau kerja di kapal pesiar Bagian perotelannya Khususnya Bukan yang MTO Deck engine Tapi yang diperhotelan Itu Kita harus memperhatikan Yang namanya USB AIDS Itu adalah materi Yang kalau bisa dibilang Untuk anak kapal itu wajib Wajib dan harus tahu Ya walaupun Tapi kan saya belum pernah ke kapal pesiar Gimana saya harus Kenapa saya harus tahu Ya karena Sebelum kamu bekerja Di sana kamu harus tahu banyak Tentang Apa itu kapal pesiar Kenapa kamu mau kapal pesiar Dan Apa aja yang kamu tahu Tentang kapal pesiar Dan di dalamnya Ya Tentang departemennya Subdepartemennya Terus hal-hal yang berkaitan Dengan hygiene Terus cleaning Ya Semua Mau itu housekeeping Mau itu service Product Bar Semua harus tahu Tentang USB AIDS Gitu ya teman-teman Nah Seperti yang kita tahu teman-teman USB AIDS itu sendiri Adalah kependekan dari United States Public Health Nah teman-teman Ini adalah salah satu Departemen Kesehatan di Amerika Yang concern banget nih Ya Dengan kebersihan dan hygiene Safety hygiene Yang ada di kapal Untuk prevent Untuk melindungi Atau Mencegah Dari kru Dan tangguhnya Atau passengernya Itu Terkena Penyakit Teman-teman Terkena Apa namanya Bakteri Penyakit Reader Dari hal-hal yang seperti itu Teman-teman Nah USB AIDS sendiri Ini bener-bener Ketat banget teman-teman Makanya Untuk teman-teman Yang sudah biasa di kapal Itu Pastinya Udah Katang lah ya Wah USB AIDS ini nightmare Ya kan Overtime Lombur lah Nanti ada inspection Betul teman-teman Jadi hampir setiap kali Kita akan Bersinggungan Dengan USB AIDS Khususnya pada saat kapal kita Mau merapat di US port Atau port di daerah Negara Amerika Ya Kayak kita mau ke port Miami Fort Lauderdale Ya kan Kemudian kita ke Mana Los Angeles Kita mau ke Boston Atau bahkan kembin kita ke Hawaii Ya kan Itu Alaska Putsusnya ya Itu Kita Akan Ya Pastinya disambut Dari dulu Sama yang namanya USB AIDS Inspector Ya Satu grup Ngecek Kalau sampai Teman-teman Kita tidak Pas Ya Inspeksinya Ya sudah Stop lah Itu kapal Ya kan Sampai kita Bener-bener Memperbaiki Dan otomatis Teman-teman Ada denda Untuk itu Kapal lihat jalan Terus denda lagi Untuk perusahaan Pastinya itu Ransok merubikan Nah Jadi seperti yang tadi saya bilang Pentingnya USB AIDS Untuk teman-teman Tentang Ya USB AIDS Itu United State Public Health Yang tadi Yang tadi Tentang Concern Untuk Kesehatan Keselamatan Kerja Di dalam kapal Oke Makanya Nanti dari USB AIDS Tidaklah lepas Dari yang tadi itu Namanya Untuk Yang mencegah Yang mencegah Dari penyakit Yang mencegah Dari Bakteri Itu Nanti ada yang namanya Seperti BBI Kemudian ada Garbage Peration Kemudian juga Ada Cree-Baget System Nah Seperti itu Oke teman-teman Nah USB AIDS Sendiri Itu Inspeksinya At least Once a year Satu tahun Sekali Ya Kapal Tapi Setiap kali Kalau kita ke USB Pasti di check Kemungkinan besar Pasti di check Ya Makanya Kalau kebanyakan kita Habis Tersiin kamar Kita habis Dinner Kita habis Masak Untuk teman-teman Galing Itu kita Persih-persih Semuanya Sampai Drainage Kita angkat Ya kan Terus Kanal-kanal air Kita angkat Ya kan Terus Untuk di storage Juga Di provision Jangan sampai Ada coa Lalat Atau telur Becoa Dan juga Sama di kamar Jangan sampai Ada Apa namanya Bedbub Kayak gitu Terus Sanitasi Kita yang kelewat Jadi USB AIDS Consent banget Untuk Hygiene Safety Hygiene Dan Sanitation Teman-teman Jadi Gak cuman cukup Cleaning Cleaning Cuman hanya Menghilangkan kotoran Aja Nah setelah Menghilangkan kotoran Kita sanitize Untuk mengurangi jumlah Germs dan bakteri Itu tadi Itu ya Nah kita masuk Ini Yang pertama Pada saat kita bekerja Di kapal Atau di mana Bonusnya Di kapal pesiar Kita concern banget Kita Kata banget Tentang keselamatan Dan kebersihan Nah Makanya kita masuk Ini ke Materi PPE Yaitu Personal Protective Equipment Apa situ Personal Protective Equipment Personal Protective Equipment Adalah Peralatan Keselamatan Pribadi Yang kita Pakai Pada saat Kita Bekerja Saat kita On duty Khususnya Yang Seperti Housekeeping Kemudian Housekeeping Public Area Kemudian Daily Utility Terus Kemudian Cook Yang Handle Makanan Contoh-contoh Dari PPE Ini Sediri Apa Oke PPE Personal Protective Equipment Ini Mulai Dari Mata Teman-teman Safety Google Nah Safety Google Itu Untuk Diminggin Mata Kita Dari Spill Apapun Itu Mungkin Dari Pecahan Benda Kecil Kemudian Dari Spill Dari Chemical Atau Dari Makanan Seperti Itu Terus Juga Prevent Kalau Kita Ada Sesuatu Jatuh Dari Mata Kita Makan Seperti Itu Sama Kayak Kalau Rocky Pake Hair Care Itu Tadi Ya Teman-teman Nah Itu Hair Care Kemudian Seperti Google Itu Tadi Nah Yang Berikutnya Itu Ada Masker Teman-teman Masker Ya Trismas Itu Tadi Ada Yang Disposable Yang Sekali Pakai Ada Yang Espirator Yang Pake Espirator Nah Itu Punya Juga Sama Kita Handle Sesuatu Yang Betul Tajem Kemudian Chemical Chemical Kuat Seperti Itu Ya Kimia Untuk Bersih-bersih Housekeeping Galley Itu Kita Harus Pake Oke Jadi Itu Yang Tadi Face Mask Terus Ada Hand Glove Teman-teman Housekeeping Pas Bersihin restroom Pas Bersihin Toilet Terus Kemudian Pada Saat Handle Makanan Pada Saat Food Cutting Yaitu Slash Sayuran Atau Daging Atau Handle Makanan Waiter Juga Pada Saat Nantir Makanan Serving Makanan Seperti Itu Galley Juga Sama Galley Utility Pada Saat Bekerja Epron Glove Gogle Sama Mask Itu Harus Dipake Jadi Kita Langsung Tidak Bersentuhan Dengan Barang-barang Yang Ada Disitu Nah Terus Seperti Yang Tadi Saya Bilang Setelah Google On On Hair Kemudian Masker Ada Hand Glove Yang Sekali Pakai Ataupun Yang Yang Di Lod Itu Ada Epron Epron Dipake Untuk Teman-teman Puk Teman-teman Galley Teman-teman Dipake Di Di Seharian Pada Saat Bekerja Nah Bawa Skimik pun Tidak Sama Khususnya Pada Saat Ada Outbreak Ada Kondisi Yang Membahayakan Kayaknya Ada Kasus Diari Di kapal Seperti itu Atau Mungkin Seperti ini Saat ini Kasus Seperti COVID Itu Kita Harus Tutup Pake Full PPE Kemudian Ada Apalagi Ada Juga Di Bawah Ada Sertisius Sertisius Nah Itu Dipake Buat Teman-teman Cook Sama Galley Biasanya Kerja Di Dapur Di Kitchen Nah Itu Untuk Limpin Kita Dari Antaman Apa Benda-benda Keras Kayak Lantainya Kayak Mejanya Seperti Itu Teman-teman Nah Itu Yang Namanya PPE Kita Bisa Cek Nah Kemudian Ada Apalagi Selain PPE Kita Membicarakan Tentang Yang Namanya Trimugget System Wah Ini Temuan Teman-teman Yang Anak Kapal Itu Pasti Sudah Sama LPK Nya Sama Sain Sain Dikasih Tahu Siapin Yang Namanya Materi Trimugget System Tapi Benar Apa Trimugget System Itu Trimugget Sistem Itu Satu Sistem Pola Di mana Dipakai Sekuensinya Untuk Membersihkan Suatu Benda Di kapal Teman-teman Mulai dari Yang Barang-barang Kayak Cutleries Terus Chinaware Plates Pots Kayak itu Kemudian Untuk Beren-baren Yang lain Juga Glasses Itu Kita Dipakai Sistem Jadi Orang Menuci Membayi Teman-teman Apalagi Jawanya Menci Washing Itu Nanti Ada Sekuensinya Mulai dari Bunci Kemudian Nanti Ada Yang Namanya Di Rinse Kemudian Nanti Terakhir Sanitasi Nah Lebih Spesifiknya Trimugget System Itu Kita Mulai Dengan Simbol Tiga Bucket Mulai Dari Yang Red Color Atau Warna Merah Bucket Warna Merah Kemudian Bucket Atau Ember Warna Putih Nah Itu Apa Itu Nanti Untuk Meja Pembersihkan Nanti Di dalam Bucket Itu Sendiri Terisi Chemical Dan Bahan-Bahan Untuk Nanti Bersihkan Nah Untuk Bucket Warna Merah Sendiri Itu Di dalamnya Ada Boom Water Kemudian Ada Apa Namanya Deterjen Sama Spons Teman-teman Nah Itu Untuk Wash Jadi Bucket Merah Atau Ember Merah Itu Untuk Cuci Oke Nah Kemudian Setelah Wash Lanjut Ke Bucket Warna Abu Abu Atau Grey Bucket Bucket Abu Abu Ember Abu Abu Nah Di Dalamnya Itu Ada Hot Water Teman-teman Itu Hot Water Itu Bilas Atau Rinse Itu Isinya Hot Water Aja Kemudian Setelah Apa Namanya Rinse Yang Terakhir Itu Sanitize Nah Sanitize Ini Pakainya White Bucket Atau Ember Warna Putih Sama Ada Clean Cloth Atau Gumbel Bresy Di Dalamnya Itu Untuk Sanitize Jadi Setelah Wash Cuci Rinse Bilas Sanitize Masukkan Situ Dibilas Di Dalamnya Isinya Itu Adalah Normal Water Sama Chlorine Solution Chlorine Solution Yang Takarannya Adalah 100 ppm Itu Tadi 100 ppm Itu Kita Pakainya Chlorine Itu Nanti Diteteskan Itu Nanti Kita Biar Tau Gimana Itu Bisa 100 ppm 200 ppm 100.000 ppm Itu Nanti Kita Ada Yang Namanya Pepper Nanti Nanti Kita Masukkan Nanti Itu Sudah Ada Indikator Warnanya Partol Umu Setelah Itu Kita Sanitize Setelah Sanitize Apa Yang Kita Lakukan Setelah Sanitize Itu Barang Yang Kita Cucu Jangan Dibilas Jangan Dilap Terus Gimana Mas Kita Taruh Dirap Aja Biar Dia Air Dry Air Dry Atau Biar Angin Angin Tapi Nanti Itu Ada Water Marking Ya Udah Itu Nanti Tugas Dari Waiter Waitress Untuk Di Polish Pakai Clean Rax Nanti Pada Saat Mau Dipakai Seperti Itu Teman Teman Jadi Aku Ulangi Lagi Tadi Paket Sistem Itu Sistem Tiga Baget Dengan Tiga Warna Berbeda Merah Agu Dan Putih Nah Yang Merah Sendiri Itu Untuk Wash Abu Abu Untuk Rinse Kemudian White Untuk Sanitize Kalau Yang Merah Isinya Tadi Air Angat Kemudian Ada Ditergen Sama Ada Spons Yang Spons Itu Kalau Abu Abu Itu Isinya Hot Water Untuk Rinse Atau Bilas Kemudian Untuk Yang White Itu Jelas Isinya Adalah Normal Water Sama Solution Of Chlorine Atau Campuran Dari Demental Droid Sebesar 100 PPM Itu Dalam Pondisi Normal Jadi Seperti Itu Nah Setelah Itu Jangan Dilap Biarin Dia Net Dari 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 Itu Yang Berkaitan Dengan Apa Namanya USBH Di 3 Bucket Sistem Nah Tadi Kita Sudah Ngobrolin Masalah USBH Itu Apa Kemudian PPE Kemudian Kita Sudah Ngobrolin Masalah 3 Bucket Sistem Nah Kali Ini Aku Akan Ngobrolin Yang Berikutnya Garbage Spiration Atau Pemisahan Dari Sampah Pengelompokan Dari Sampah Sampah Itu Sendiri Nah Itu Penting Teman Teman Apalagi Dalam Kita Bicarakan Masalah USBH Jadi Garbage Spiration Itu Sendiri Harus Kita Bedakan Dan Kita Tidak Campurkan Jadi Satu Oke Nah Ini Menurut Teman Teman Perhatikan Yang Pertama Contohnya Ada Yang Sisa Makanan Kemudian Ada Yang Sampah Kering Kemudian Ada Yang Sampah Keras Terus Bahaya Kaleng Besi Kemudian Kaca Itu Kita Terus Sendirikan Pisah Seperti Segregation Atau Spiration Itu Tadi Nah Kita Akan Mulai Untuk Garbage Spiration Sendiri Itu Ada Indikator Warnanya Juga Untuk Yang Warnanya Merah Sendiri Kita Ada Warna Merah Kita Ada Warna Biru Kita Ada Warna Kuning Sama Kita Ada Warna Abu Abu Itu Teman Teman Nah Itu Jadi Untuk Garbage Spiration Sendiri Kita Untuk Yang Warna Merah Sendiri Itu Kita Pakai Untuk Sampah Kering Khususnya Untuk Kertas Itu Tadi Nah Terus Yang Kedua Warna Biru Teman Teman Biru Ini Itu Untuk Sampah Kayak Can Kaleng Terus Aluminium Terus Metal Seperti Itu Nah Terus Ada Warna Kuning Teman Teman Warna Kuning Ini Untuk Wet Garbage Atau Garbage Sisa Makanan Yang Basah Basah Itu Tadi Ya Itu Nah Terus Yang Terakhir Itu Ada Yang Abahu Green Yang Warnanya Abahu Di kapal Itu Untuk Tempat Kaca Teman Teman Apa Namanya Glasses Seperti Itu Nah Aku Ulangi Lagi Ya Itu Tadi Ada Warna Yang Pertama Warna Merah Warna Merah Itu Tadi Untuk Apa Kering Sampah Kering Kertas Sampah Kering Kertas Terus Yang Kedua Itu Ada Warna Biru Teman Teman Biru Itu Untuk Metal Untuk Tins Untuk Cans Untuk Metal Atau Besi Besi Tins Untuk Kaleng Kaleng Bukas Kaleng Munggu Makanan Sama Ada Lung Munggu Makanan Terus Yang Berikutnya Warna Kuning Atau Yellow Garbage Bean Itu Untuk Wet Garbage Atau Sisa Sisa Makanan Nanti Buang Nanti Buang Situ Jangan Dicampur Terus Sama Ada Yang Abu Abu Ya Yang Abu Abu Itu Tadi Yang Untuk Brasis Atau Kacar Beling Nah Jelas Ya Terus Ada Satu Lagi Tambahan Di kapal Itu Ada Waste Yang Berhubungan Dengan Medical Yang Pernah Di kapal Pasih Terus Itu Untuk Yang Waste Atau Sampah Medis Itu Ada Tempat Sampah Itu Warnanya Merah Tapi Ada Biasanya Biohazard Teman Teman Nah Itu Plastik Sampah Itu Warnanya Merah Teman Teman Punisannya Biohazard Danger Harus Disendirikan Mulai Dari Apa Namanya Itu Tadi Sampah Itu Sama Juga Ada Yang Bekas Apa Namanya Jarum Suntik Seperti Itu Insulin Biasa Tamu Tamu Keluar Kan Mereka Pake Suntikan Diabetes Biasa Gak Gak Obat Tepatan Sendiri Dan Perawatan Medis Sendiri Itu Nanti Kita Taruhnya Di Spesial Container Warnanya Merah Biohazard Container Dan Itu Taruhnya Situ Gak Boleh Dibuang Di Tempat Plastik Barang Sama Medical Vision Mentor Suntik Di Semal Mantener Di Setiap Kamar Ada Di Invermary Atau Klinik Ada Teman Teman Seperti Itu Jadi Itu Tadi Ada Sampah Makanan Atau Basah Punin Kemudian Ada Bagu Untuk Gelas Terus Ada Warna Biru Untuk Besi Carline Seperti Itu Sama Warna Merah Untuk Dry Garbage Paper dan krone-krone nya ya yaitu ditambah biohazard waste yang dari itu ya teman-teman oke nah itu teman-teman jadi hari ini kita bahasnya tentang USPS dan tadi sudah aku jelasin ya kita replicate model USPS yaitu United States Public Health yang konser banget itu apa namanya melindungi kita ya dari apa penyakit ya kan dari penyebaran penyakit seperti itu jadi teman-teman jangan lupa untuk pakai glove ya masker khususnya saat ini sama itu kayak teman-teman di cook itu kalau sampai yang namanya pegang sesuatu tanpa glove itu nanti bisa terjadi cross contamination ya kan perpindahan bakteri dari tangan kita atau dari surface satu ke surface yang lain dan sangat berbayar itu bisa menyebabkan diarrhea ya pencret seperti itulah teman-teman ya makanya nanti kalau sampai stoopi dari separoh atau memberkati separoh tamu passenger yang ada di dalam teman-teman sepru itu kena ya sudah outbreak teman-teman kotret dari yang tadi kotret level 1 sorry kot green yang normal condition kemudian naik jadi kotret level 1 itu udah parah banget ya teman-teman ya itu harus bener-bener disanitasnya bisa-bisa nah lebih ketat 200% lebih ketat 10 kali lebih ketat teman-teman kemana-mana harus pakai masker harus pakai glove glove nya juga harus yang disposable nggak pakai yang yellow glove seperti itu terus kalau pakai spons juga kita pakai yang yellow tanpa green pad seperti itu ya mostly pakainya yang disposable yang sekali pakai jangan sampai lah kayak gitu teman-teman makanya suatu kebersihan harus dijaga ya sering-sering cuci tangan teman-teman ya paling gak apa namanya 20 detik cuci tangan sampai ke selah-selah itu tadi ya terus habis makan habisnya gym, habis merokok gitu wajib ya kemudian juga pada saat kita handle chemical kita handle apa namanya makanan itu kita harus pakai glove ya itu tadi setelah selesai kerja sebelum makan kita cuci, setelah makan kita cuci tangan lagi seperti itu kenapa ya kalau sampai kita kena outbreak ya yang kita bilang GI itu tadi gastrointestinal itu ya yang dibilang norovirus itu tadi disaster teman-teman, L kan neraka dah kapal itu bulan malam lah ya kan USP inspection setiap hari lah seperti itu sanitasi besar-besaran setiap hari semua deck bahkan deck engine juga bantu sanitasi, demi kita bisa menurunkan dan menekan angka outbreak itu tadi itu ya teman-teman, nah teman-teman kelihatannya sekian dari saya untuk hari ini kita sudah cukup mengecewakan di SPH, PPI, kemudian derg inspiration sama juta guide system nah bagi teman-teman yang bingung atau pengen konsultas lebih jauh silahkan drop komennya saja di bawah ya atau nanti bisa langsung ke admin kita yang nomornya nanti ada di deskripsi, di kolom deskripsi gitu ya, jangan lupa-lupa juga ada pertanyaan silahkan tanyakan teman-teman dan jangan lupa teman-teman dukung selalu channel kita ini untuk selalu berkembang dan terus berkembang untuk menjadi lebih baik jangan lupa untuk di subscribe, kemudian di like, dan jangan lupa juga hidupkan lonceng ya teman-teman untuk selalu mendapatkan konten-konten yang bermanfaat seputar dunia perhotelan dan pariwisata yang ada di sekitar kita gitu teman-teman, aku kira sekian dari saya terima kasih banyak dan jangan lupa jaga kesehatan selalu oke, dan see you next time bye